Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjayakumbar Official Hari ini Pak San akan membahas terkait dengan attitude atau sikap Apa sih pentingnya sikap dalam kehidupan sehari-hari Dan bagaimana peranan kita dalam mendidik attitude yang baik terhadap anak kita Karena pintar saja tidak cukup, cerdas saja tidak cukup Dan juga bagaimana mereka meraih kesuksesan namun tetap memiliki attitude yang baik Karena bermanfaatan hidup bukan hanya terkait dengan bagaimana menjadi hebat Namun juga bagaimana untuk dapat memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan baik Di sini adalah bagaimana cara kita untuk menekankan kepada anak-anak kita untuk memiliki attitude yang baik Simak ya Yang pertama adalah terkait dengan sering mengucapkan terima kasih terlebih dahulu Dalam konteks ini adalah bagaimana kita mengapresiasi setiap orang yang telah berjuang dan berperan dalam hidup kita Kembali bahwa setiap orang yang memiliki konsep attitude yang baik selalu mementingkan ucapan terima kasih Sederhana apapun, ucapan terima kasih sangat penting untuk mengapresiasi seseorang yang telah berperan Atau telah membantu kita dalam kehidupan sehari-hari Kembali bahwa aktivitas kita tidak pernah lepas dari orang lain Dan juga bagaimana kita secara sosial dapat berehat itu dengan baik adalah Salah satu contohnya dengan sering mengucapkan terima kasih terlebih dahulu Itu bukti bahwa kita dapat merendahkan hati kita dan juga dapat respect terhadap orang lain di sekitar kita Yang kedua adalah terkait dengan mampu untuk menahan kepentingan sendiri dan juga mengedepankan kepentingan bersama Kembali bahwa kepentingan umum adalah kepentingan yang perlu kita kedahulukan karena terkait dengan hajat orang banyak Dan kembali bahwa kita pun memiliki kepentingan Tapi orang-orang yang memiliki etitude yang baik mereka akan lebih mudah untuk menahan diri untuk tidak egois Kembali bahwa etitude yang baik juga dapat terlihat dari bagaimana konsep orang-orang dalam mendahulukan kepentingan Tiga ciri dari orang yang memiliki etitude yang baik adalah sering menghindari konflik dan juga meminta maaf terlebih dahulu Mungkin terkesan ini terlalu lemah untuk seseorang yang dapat dalam konteks memiliki kekuatan atau power dalam kehidupannya Kembali bahwa kekuatan yang terbaik adalah terkait dengan bagaimana kita mengatur porsi-porsi agar tidak selalu terjebak dalam konflik-konflik yang sama Dan juga hal-hal yang terkait dengan apa yang tidak sesuai dengan etika sosial Dalam etika sosial yang baik juga bukan berarti kita selalu menyerah dan juga mengalah Namun orang-orang hebat bahkan memiliki porsi untuk mengalah lebih banyak terkait dengan hal-hal yang bentuknya hanya konflik-konflik sesaat Kembali bahwa orang-orang yang memiliki etitude tidak akan mengubar emosinya secara tidak terkendari terhadap orang lain di sekitarnya Dan yang terakhir adalah terkait dengan menundukan kepala ketika berhadapan dengan orang lewasa Kembali bahwa hal-hal terkait ini pun cenderung terlibat terhadap komunikasi kita terhadap orang lain Dari itu orang-orang yang memiliki etitude memiliki juga pola komunikasi bahasa yang akan berbeda-beda terhadap orang-orang di sekitarnya Ketika kita berhadapan dengan anak kecil, kita berhadapan dengan orang-orang yang seusia dan juga mereka yang lebih memiliki usia di atas kita Dari itu kita akan memiliki konsep-konsep bahasa dan juga etitude di hadapan mereka yang berbeda-beda Kembali bahwa kita sebagai makhluk sosial pun akan sangat diuji ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang berbeda tersebut Kembali bahwa situasi yang berbeda itu akan mengukur bagaimana etitude kita berjalan Apakah kita sudah baik dalam konsep diri kita agar memiliki etitude yang baik di hadapan setiap orang Dalam bentang usia yang berbeda, apakah kita masih belum bisa mengatur etitude kita Itu adalah terkait dengan bagaimana kita bersikap dan berkomunikasi dengan orang lain Nah, tadi terkait dengan etitude Bagaimana mengajarkan etitude dan menganalisis etitude yang sudah ada dalam diri kita ataupun anak kita Peran orang tua sebagai role model adalah suatu kepastian Pastikan anak kita memiliki etitude yang baik dengan cara kita terus mempelajari etitude-etitude ini Dan selalu mencontohkan di depan anak-anak kita Sekian dari pasan, semoga bermanfaat Tidak lupa pasan masih menunggu request-request untuk tema video selanjutnya Dan juga diskusi kembali di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!